Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok perilaku individu dalam organisasi kelompok 1 saya Geza Masya Putra dan rekan saya ada Rizka Salsabila Putri dan Muhammad Rai Bildan lalu 3 Pada materi perilaku individu dalam organisasi kami akan membahas pengertian perilaku individu karakteristik perilaku, pendekatan perilaku individu unsur perilaku individu dalam organisasi dimensi dan indikator perilaku individu dalam organisasi serta faktor yang mempengaruhi perilaku individu dalam organisasi Next Pengertian perilaku individu Menurut Gibson CS dalam buku perilaku organisasi yang ditulis oleh Soekarman Purba dan kawan-kawan perilaku individu adalah segala sesuatu yang dilakukan seseorang seperti berbicara, berjalan, berpikir, atau tindakan dari suatu sikap Sementara menurut Mifta Toha dalam artikel yang ditulis oleh Putra dan kawan-kawan perilaku individu adalah fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya Next Sintesis penulis Perilaku individu dapat diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan serta segala sesuatu yang dilakukan manusia atau individu itu sendiri baik yang dilakukan dalam bekerja maupun di luar pekerjaan Perilaku individu dalam organisasi dapat diartikan sebagai suatu perilaku seseorang dalam melakukan sesuatu cara yang ia bertindak terhadap suatu kegiatan dengan menggunakan keterampilan atau kemampuan berpikir mereka Berlaku individu dalam organisasi akan terlihat bagaimana ketika leader atau atasar memperlakukan bawahannya Ketika leader memperlakukan individu dalam hal ini bawahan dengan baik, hubungan antropersonal dibina dengan baik maka biasanya akan terjalin hubungan kerjasama dalam organisasi pun juga akan berjalan dengan baik Next Setiap individu dalam organisasi memiliki karakteristik Karakteristik tersebut dapat dibedakan menjadi dua yaitu karakteristik dari dalam individu dan dari lingkungan Karakteristik individu meliputi seperti biografis, usia, jenis kelaminan, status perkawinan, kepribadian yaitu keseluruhan cara seseorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain Sikap yang mencerminkan perasaan seseorang atau individu terhadap suatu hal persepsi di mana individu menafsirkan kesannya untuk memberi arti tertentu pada lingkungannya Selanjutnya karakteristik lingkungan yang mempengaruhi individu seperti hirarki, tugas dan berwarna individu dalam organisasi serta sistem penggajian atau sistem reward Next Pendekatan perilaku Untuk memahami perilaku individu dalam dapat menggunakan pendekatan yang dikelompokkan menjadi empat yaitu yang pertama pendekatan kognitif Menurut Little John, teori tersebut membahas tentang kaitan antara stimuli yang berfungsi sebagai masukan dan jawaban berupa perilaku yang berfungsi sebagai keluaran atau output Singkatnya, seseorang mengetahui adanya rangsangan memprosesnya ke dalam kognisi dan menghasilkan suatu jawaban Yang kedua adalah pendekatan penguatan Perilaku yang dipengaruhi oleh gerakan refleks yang digerakkan oleh sistem syaraf motorik yang ada di otak kita Contohnya jika tangan terkena api, maka secara otomatis kita akan menjauhkan atau menarik tangan tersebut dari api Yang ketiga adalah pendekatan psikonialitis Menunjukkan bahwa perilaku manusia dikuasai oleh kepribadiannya atau personalitasnya Perilaku yang dipengaruhi oleh kepribadian Sedangkan individu yang memiliki pribadi yang baik adalah individu yang telah matang Yaitu orang yang dapat membedakan mana yang baik dan tidak baik bagi dirinya dan lingkungannya Orang yang tidak semata-mata mempentingkan kepribadian Sejahtera melayunkan juga kepentingan lingkungan Dan terakhir adalah pendekatan kepuasan Teori ini menaruh perhatian pada faktor-faktor dalam diri seorang yang menguatkan, mengarahkan, mendukung, serta menghentikan perilakunya Pendekatan kepuasan menunjukkan bahwa seseorang akan merasa puas apabila kebutuhannya dapat terpenuhi Dan pekerjaan yang diterimanya menarik dan menantang kemampuannya Stat selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Di sini ada unsur perilaku individu dalam organisasi Yang pertama itu ada aktivitas Aktivitas adalah perangkat kegiatan yang dilakukan keduanya secara pribadi maupun kelompok Untuk mencapai tujuan organisasi Yang kedua itu speed Kegiatan yang dilakukan ditentukan dengan aturan kesepakatan dan pemahaman bersama dan menentukan target prestasi Dengan melihat kualitas itu terjadi dalam proses organisasi kegiatan Yang ketiga itu ada precision Akurasi untuk individu dalam suatu organisasi dengan melihat banyak faktor yang akan mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi Karena pada prinsipnya precision menunjukkan sasaran kualitas dilihat dari sikap dan tidakkan setiap individu juga orang-orang berlaku Yang terakhir itu ada time Waktu adalah bagian terpenting dari pencapaian tujuan organisasi Sebuah individu atau pemimpin dalam organisasi dan semua sumber daya manusia berkumpul di dalamnya Memahami pentingnya waktu Selanjutnya itu ada indikator dan dimensi Dalam organisasi perilaku dapat dilihat dari beberapa dimensi dan indikator Berikut adalah beberapa dimensi dan indikator yang sering digunakan untuk mengukur perilaku dalam organisasi Yang pertama itu dimensi dalam organisasi Dimensi absensi Dimensi absensi itu mencakup tingkat kehadiran, tingkat keterlambatan, dan tingkat cuti yang diambil oleh karyawan Yang kedua itu dimensi produktivitas Ini mencakup tingkat kualitas pekerjaan, efisien, dan output yang dicapai oleh karyawan Yang ketiga itu dimensi disiplin Dimensi disiplin ini mencakup tingkat kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur, tingkat kerjasama, dan tingkat tanggung jawab yang ditunjukkan oleh karyawan Terakhir itu dimensi sikap Dimensi sikap ini mencakup tingkat motivasi, dedikasi, dan minat karyawan terhadap pekerjaannya Untuk indikator perilaku dalam Indonesia Selanjutnya, untuk indikator perilaku dalam organisasi Yang pertama itu tingkat kehadiran Tingkat kehadiran itu menunjukkan seberapa sering karyawan hadir di tempat kerja Yang kedua itu tingkat keterlambatan Tingkat keterlambatan itu menunjukkan berapa waktu karyawan terlambat datang ke tempat kerja Ketiga itu tingkat kelulusan cuti Menunjukkan seberapa karyawan memperoleh persetujuan untuk mengambil cuti Dan terakhir itu tingkat kualitas pekerjaan Tingkat kualitas pekerjaan itu menunjukkan tingkat akurasi dan kecakapan dalam menyelesaikan pekerjaan Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ray Gildan Baik, terima kasih Untuk selanjutnya ada faktor-faktor internal perilaku dalam organisasi Untuk yang pertama ada nilai Yaitu sistem nilai individu yang dibangun adalah keyakinan dasar seseorang Bahwa cara tertentu atau pribadi seseorang perilaku dapat diterima dalam aspek beberapa perilaku lainnya Dan untuk yang kedua ada sikap Sikap adalah sistem keyakinan dan opini yang dimiliki orang tentang apa yang ada di sekitarnya Tapi yang lebih penting adalah untuk apapun organisasi Adalah sikap terhadap tugas kerja, hubungan terhadap pekerjaan, kondisi kerja, dan untuk peralatan bekerja Dan untuk yang ketiga ada kepribadian Kepribadian itu sendiri adalah individu memiliki gaya perilaku dan sikap Yang unik mereka menentukan identitas kepribadian individu Orang dapat digambarkan sebagai orang yang tenang, agresif, ambisius, dan bersemangat Semua karakteristik ini disebabkan oleh pengaruh lingkungan atau karakteristik yang sudah diwariskan Dan yang keempat ada motivasi Motivasi individu memiliki dampak besar pada perilakunya dalam berorganisasi Motif mendorong pekerja untuk menyelesaikan tugasnya Nah tingkat motivasi yang sangat tergantung pada manajer dari kemampuan mereka dengan cara tertentu untuk memungkinkan individu bekerja dalam organisasi Boleh di next? Nah untuk selanjutnya itu ada faktor eksternal Faktor eksternal meliputi yang pertama ada pendidikan Perbedaan tingkat pendidikan merupakan faktor individu dalam berorganisasi Dan yang kedua ada kebudayaan Budaya organisasi akan mencerminkan sifat-sifat atau ciri-ciri yang dirasa terdapat dalam lingkungan kerja dan timbul karena kegiatan organisasi Untuk ciri-ciri tersebut bisa berupa peraturan kebijaksanaan sistem pemberian hadiah dan misi organisasi tersebut Jadi kesimpulannya adalah perilaku individu dalam organisasi dapat diartikan sebagai suatu perilaku seseorang dalam melakukan sesuatu atau cara Ia bertindak terhadap sesuatu kegiatan dengan menggunakan keterampilan dan kemampuan berpikir mereka Perlaku individu dalam organisasi adalah bentuk interaksi antar karakteristik individu dengan karakteristik organisasi Setiap individu dalam organisasi semuanya akan berperlilaku berbeda satu sama lain Dan perilakunya adalah ditentukan oleh masing-masing lingkungan yang berbeda Nah ini referensi dari materi PowerPoint kelompok 1 pada hari ini Sekian presentasi dari kelompok 1 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!